Kevin Yonas yang lagi nonton Nih temennya menyusul Lo ah, mau maluin banget Gimana rasanya serial Oreo kesayangan di habisin sama Junior Jadi sebenernya udah punya pacar atau belum? Pelatih sekarang Coach Yobel Karena ini happy banget Intro Kembali lagi one on one Jelas jersinya jersi SM Inilah jersi yang waktu itu gue pake Waktu gue di trial Asik ya di trial di Satria Muda untuk musim ini Dan ya ini pertama kali lah gue ngomong bahwa Kita gak adilin harga Mereka mau bayar gue mahal Gue pengennya murah Jadi akhirnya gak adil Gak, tapi karena Jatah gaji gue diambil sama Arki Ya itu aja ya Bener ya Fan ya? Kemahalan si Arki nya Karena kali ini gue ngundang Avan seputra Avan, apa kabar Bang? Baik sekali Kak Ogi Janjian sama Avan udah lama ya Fan Dari juara Terus kak aku pulang dulu ke Surabaya Tapi kak aku udah September udah mulai latihan Itu inget banget tuh September udah mulai latihan Udah tiba-tiba belum lagi Kemarin aja masih sempet Sempet ankle ya? Aduh ada aja deh Cuman sekarang katanya sih udah siap banget Katanya Persiapan dulu lah Enggak tuh kalo lawan SM gue selalu teringat tuh Kevin Yona Makanya temen gue kan habis kalah tuh Makanya jangan back to back gitu Jangan, jangan Fan Avan berarti di SM udah mau 10 tahun? Mau 10 tahun, tahun depan Ini lah bener-bener gak kerasa ya Maksudnya tau Avan Itu siapa sih? Oh gitu masih inget Ogi nanya itu siapa sih? Pemain Jawa Tibur Gitu ya Itu barengan Pas waktu Jawa Tibur sama Loren 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 segala macem Dan ternyata gak kerasa udah 10 tahun aja di SM gitu Udah 10 tahun gitu Itu 3 kali juara 3 kali juara Sudah ngalamin 3 kali juara Semoga bertambah Iya Fan, gimana ceritanya Avan di basket? Kalo turunan gak ada yang main basket malah Pembalap Pembalap? Suka motor lah Dulu atletik Sempat SD, atletik terus SMP Karena ada DBL Terus ikut latihan basket Eh kayak pilih Terus akhirnya ikut DBL Terus mau masuk SMA Ditawari beasiswa di IPH Terus dari IPH juga main Gue gak bisa main DBL Karena ada sesuatu waktu itu Iya 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 masalah IPH Apa ya? Karena beasiswa Tapi puji Tuhan Gue bisa main buat POPMI Gue 2 kali main POPMI POPMI basket POPMI basket Yang pertama Lolos, juara di Jawa Timur Lolos ke Jakarta Mainnya di Kandang SM Tapi gak menang Kalah Itu OGMC nya Ini merupakan kejuaraan nasional bola basket Antara SMA atau sederajat Di seluruh Indonesia Main print Mario Lawalata Masih Membawa bola open kepada Oscar Lawalata Terus habis itu Terus habis itu Ditawarin lah SM Amat Kucito Waktu itu yang megang SM Jadi kelas naik kelas 2 SMA Ditawarin Terus Bahkan langsung disuruh pindah Sekolah di Jakarta Cuman kan aku beasiswa di IPH Gak boleh dong Jadi harus selesai 3 tahun Terus aku bilang Yaudah Tanya orang tua Gini 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 Yaudah gapapa Tapi setelah lulus SMA Langsung direct ke SM Gak bisa ke lain Jadi akhirnya lucu Berarti kita udah pernah di satu tempat yang sama Tapi gak notice Iya Sempat membela Jawa Timur juga Dipon Dua kali 2012 sama 2016 2016 Dapet Perak Perak Yang 12 nya Dapet Ininya contohnya medali aja Hahaha Riga empat Riga empat Berangkat kesempatan Berangkat kesana Kesana Dan itu ke Stample Center Gitu Jadi ya Pemain Hobbit gue pasti juga main Hobbit lain Oke Kalau Indonesia Indonesia Gue dulu mengidolakan Yang pernah main di SM juga Iya Pernah coach di SM juga Pus Yobel Oke Apa-apa yang membuat Suka Emang sempet liat Yobel main? Sempat 2008-2009 Oke Waktu aku masih SMP Itu dia SM ketemu Garuda kalo ga salah di Celes Iya Aku nonton tuh Jadi ngalamin nonton Terus ngalamin juga Dilatih Dilatih Tapi ga sempet main bareng sih Iya Tapi sekarang juga bakal dilatih lagi Katanya Isunya sih begitu Iya Gak usah isu-isu Oke nah Kalau boleh tau Afan pernah ngalamin cedera yang Berat ga sih Artinya gini Kalau kita taunya kamu engkel Gitu Ya kalau engkel itu udah kayak Flu Batungnya Atlet basket lah ya Pernah satu kali itu cairan Disini Kak Betul Itu sempet disedot juga Itu waktu masih training camp di Platnas 2018 Yang Coachito pelatihnya Itu aja sih Lainnya sih Puji Tuhan Masih sehat Masih sehat ya Masih sehat juga Afan beberapa kali juga dipanggil Untuk seleksi timnas Artinya masih punya keinginan Tentunya membela Indonesia Ya kemarin cepet bela di SEA Games 2019 Kak Iya betul Kalau ada peluang lagi pasti mau Kalau tidak siapapun yang ada di timnas Gua tetep tukung Tidak tetep support Oke Afan ini punya Youtube juga Oh iya Nanti kita bahas juga Kita tuh paling penting Mencari judul Ya kan Jadi Oki tuh udah mikir Untuk yang sekarang Sebelum syuting udah mikir judul Apa itu kira-kira Pemain SM kedua yang di kalahkan Nah Yuk siap Eh ngomong-ngomong boleh dikasih tau Hari ini Afan pake sepatu Kak ini aku spesial loh Kenapa? Karena ini sepatunya Gue pake di final IBL 2021 Terus SM Puji Tuan dapet juara Dan Ini sepatu hadiah dari owner ya Iya Terus Gue juara pake ini Jadi gue gak akan pake sepatu ini lagi Musim depan Tapi khusus di Insu Basketball Gue bawa sepatu ini Oke Jadi cuma 3 game kemarin Pas final Dan sekarang Aduh kusian kalo kalah ini Aduh Let's go Oke Enak banget nih Tapi pengarasan masuk pula ya walaah Enak banget bener Gitu Apa nih Hehehe Tes-tes Tesnya sih masuk Masuk Baru satu Cuma kan game Aduh 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 Satu Satu Nih Ini first stepnya baik Aduh 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 Eh dia step backnya bagus Sampai Ya Sampai bagus Jangan bagus Mas apa aja Bisa aja ya Wah Ternyata terus siup Eh Kefi Nyonas yang lagi nonton Nih temennya mau nyusul Hahaha Will lu ah Jangan maluin banget virinya enak banget kita main sampe gelap kak aduh kok masih hehehe dia doang bisa ya coba aduh 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 hehehe aduh 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 bagus awan bagus 3-2 kaki wiselnya waaah waaah tuh jurusan pemain lebih kecil tuh emang begitu tuh pake aja pake aja aduh 4-3 belum tau siapa yang menang di pertandingan ini tapi kita ada halftime show halftime show adalah shoot or truth disinilah kejujuran akan terkuak oke 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 bagus sih aduh aduh lho 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 kak jujur dari hati yang paling dalem kemarin final IBL 2021 kaki pengen PJ yang menang atau SM yang menang hahaha jangan lihat pemain maksudnya klubnya aja oke oke gue jujur ya waktu itu keliatan aja maksudnya wih ini kira-kira iya waktu itu gue pegang PJ oh pegang PJ iya alasannya kenapa? alasannya jujur ini ini sangat simpel karena gini gue tuh dari dulu kan sukanya ASPAK hahaha di PJ itu ada pemain ASPAK pemain ASPAK itu ada tiga dan waktu itu emang yang yang membawa juara lah waktu itu kan jadi ada ada Pras ada Vincent ada Agassi jadi waktu itu gue kepikirannya wah ini tapi emang ehh ha? gausah tapi-tapi lah hahaha hah? pertanyaannya siap nih pertanyaan buat brother gue Avan nih kalo harus milih make it official tinggal sama siapapun yang deket sekarang atau tinggal bareng sama kucing nah lu pilih mana tinggal bareng sama? kucing hahaha tinggal bareng sama kucing atau make it official hahaha sama yang sekarang lagi deket jeeeeh bareng lagi deket nih hahaha gini gini ya Avan tuh emang lagi deket nih cuman ya kan semuanya di ya pelan-pelan lah gini kenapa gue gak ngejelasin eh apaan ah hahaha make it official atau tidur sama kucing iya karena Avan paling takut sama kucing betul ya? bukan takut jijik hahaha jadi mendingan ehh make it official hahaha 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 kenapa sih bisa takut sama kucing ada trauma apa? ehh sebenernya gue alergi sama bulu hmm jadi kayak kemucing aja kalo deket itu gue bisa bersihin gitu nah terus kalo kucing, anjing gitu kan kayak ada bulunya gitu ya iya sebenernya gue suka anjing tapi kayak ya karena gue kayak mau deket tuh kayak gue merinding terus bulunya ini gue bisa bulu-bulu gitu terus sama kayak jadinya gak enak gitu kak iya 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 kayak insecure-insecure sendiri oh iya iya oke lauf, gue pernah berantem sama Loren gara-gara dia nempelin anak kucing di kaki gue hahaha terus gue berantem sama Loren berantem dengan marah gitu beneran malah kalo ngomonginnya masalah make it officialnya gini ini gue gatau ini sejak one on one lah Ogi bikin SM itu gini Arky kesini jelas sama Yanni iya kan Coke kesini sama Veronica Joyce masih kan masih gue liat masih Kevin Yonas sama Agatha nah buat gue seorang Afan dengan perawakan yang tinggi ganteng gak mungkin dateng sendiri sendiri kan ya sendiri oh gak ada sendiri-sendiri apa sendiri aja nanti ya dong Ezo sama siapa? Ezo lagi main nama siapa? Ezo lagi main nama siapa? anti ya anti temennya siapa? angkel angkel yang mana? itu kan tim youtube gue kak hehehehehehehe hehehehehe hehehehehe itu yak g about ni mah pic g 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 Kelihatan mukanya tuh senyum-senyum, cuman ada rasa namanya tuh Kemetar Kepinionastromatik Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak Gak, gak Gak, gak 6-3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 6-4 3 2 3 3 3 Bahaya gak? Bahaya, bahaya, bahaya Bahaya, bahaya Bahaya, kecil yang cepet ya Boleh nih buat poin gak? Banyak Banyak Kalau rumah ya, seluruh Cure Kalau ke dalam itu bahaya Sebenarnya Cure, ada lebih diri sendiri ya 6-5 Jadi yang aku ngambilnya sih kok Aduh 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 Gila Gila Ternyata Judul yang gua persiapkan gagal Gagal Oke Ini ada Daniel Wiltz, ini pemain Gimana rasanya serial Oreo kesayangan dihabisin sama Junior? Karena lu paling suka serial Oreo gitu? Wih Gua paling suka serial Oreo Iya Cuman kan emang Dia kan import ya Jadi Agak lumayan lah Iya Kalau di mesh Biasanya kalau di ruang makan Barangnya yang di taruh situ Udah pasti untuk umum semua Iya Gua waktu makan Gua gak sengaja gua tinggal Gak taruh lagi Iya gak Gak gua bawa lagi gitu Terus habis itu kayak Ya ada Si Junior Makan Terus dihabisin kan Iya Habis itu kayak Wah Terus besoknya gua liat Di luar mana ya Terus habis itu gua tanya Ya ada yang makan gak sih Terus kayak Iya dimakan sama si ini Iya Terus akhirnya Ah yaudah Hahaha Maksudnya yaudah gitu kan Mungkin karena dia gak tau juga kan Iya Gua juga salah kayak Mungkin ketinggalan situ Dan Dia juga udah minta maaf Ya udah lah makanan doang Makanan doang Cuman dia Dari Akmal Aslin Nah ini lucu nih Kalau ada kuota pemain khusus Penghangat Benz Sebutannya gitu Pilih Kaogi atau Bang Us Karena kan dua-duanya pernah ikut latihan sama Oh iya Kan kemarin udah seperti trial Gua pilih Kaogi lah Gitu Karena gua lebih kira sama Kaogi Gitu Lebih masuk aja Sama gini Kalau Kaogi ditaro di bangku cadangan Gak akan marah Gak akan marah Malah emang udah biasa Yang di Benz juga gak diem-diem doang ngobrol-ngobrol Kari gosip ya Kari gosip ya Van Kepikiran Van setelah beres Jadi pemain profesional Van mau jadi Apa sih? Pengusaha Ataupun justru mungkin juga di bidang basket juga Mas Gua sih kepengen tuh Punya restoran Ya Karena Gua orangnya Suka masak tapi gak bisa masak Cuman gua suka aja kalo misalnya kuliner Makanan-makan gitu Terus kalo misalnya gua bisa Maksudnya kayak bikin sesuatu apa Tapi bisa dinikmatin banyak orang Itu gua pengen Ya kan kalo kita ngomong usaha nih Kayak Kaogi juga usaha kuliner juga Terus idea Iya Artinya gini Siapa tau ada temen-temen yang pengen ngajak Atau berkolaborasi Ini banyak yang memuji keren konten gerebeknya Karena jadi banyak yang suka juga jadi ya Thank you Semoga terus berjalan ya Mantap Oke Ovan sekarang udah punya konten nih Si gerebek santuy Gimana awal ceritanya Mulai Awalnya gimana sih Awalnya tuh Aku pengen bikin sesuatu yang beda Jadi kayak Ya orang tau kita atlet basket Ya kerjaannya bermain basket Iya Tapi kan gak tau kalo kita di luar basket tuh kayak gimana Apalagi yang beda tim Terus kayak kita hubungannya kayak gimana Antara pemain tim ini dengan tim itu gitu Iya Dan aku pengen kayak Gerebek rumah itu sebenernya Aku pengen kasih Apa ya Pandangan yang baru gitu Buat orang-orang di luar sana Terhadap atlet basket Indonesia Kayak Di basket itu kita bisa dapat apa aja gitu Benefitnya As an atlet gitu apa aja gitu Karena udah berbeda dari zaman dulu ke zaman sekarang tuh udah berbeda Udah berbeda gitu Apalagi sekarang udah banyak media kan Banyak di expose gitu Jadi aku juga pengen masuk disitu Dan memberikan pandangan yang baru buat kalian-kalian semua yang Apa ya Buat ngerti lah kita sebagai atlet tuh Susah senangnya apa Apa yang bisa didapet Terus kita dapat Apa bisa punya aset apa aja gitu Jadi supaya kalian lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai Atlet Atlet Karena hari ini juga gue sama Avan Tadi sebelumnya juga kita Tadi ada di kontennya Avan juga Ngelihat dalam rumah juga seperti apa Karena sama ini mungkin yang one-on-one taunya Ya lapangan gitu ya Tapi dalamnya seperti apa Ada di kontennya Avan di gerbak santuy Kita support lah anak-anak basket yang bikin konten Karena ini juga tentunya buat memajukan industri basketnya juga nanti Salah santunya itu Kak Gue pengen kayak orang yang Misalnya orang tua-orang tua yang pengen anaknya terjun ke dunia basket Tapi kayak khawatir gitu nanti Iya anak saya bisa digerak Bisa hidup gak sih Iya Nah aku tuh pengen kasih lihat Oh kalian gak perlu takut untuk terjun ke sebagai atlet Karena kita tuh bisa gitu loh jadi seperti ini gitu Sekarang kita pengen melihat bahwa Kita semuanya terpesona dengan PON 2020 Terutama cabang basket ya Kita ngelihat pemain-pemain mudanya Kenapa ya selainnya sama Avan ya Balik lagi karena Avan pernah juga jadi pemain di PON Terus ngelihat juga pemain-pemain muda sekarang Tangkapan dari Avan lihat pemain-pemain muda yang ada di PON kemarin Dari Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI juga yang jadi juara Gue bilang bagus Karena kemarin kita juga gak expect Sulawesi Utara bisa terjun ke final ya Nah di jamanku Itu mungkin basket lebih ke Jawa Timur, Jakarta, Jawa lah gitu Tapi sekarang udah merambah ke pulau-pulau di luar sana gitu Dan kemarin di PON itu udah kalian nunjukin Bangka Belitung bagus Sulawesi bagus, Bali bagus Betul Terus ya tentunya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengur Papua pun juga kita tau banyak Papua juga bagus gitu Jadi menurut gue juga gue seneng banget pemain muda buat generasi ke depan tuh bisa lebih merata gitu Terus lebih menjangkau kota-kota yang sebelumnya gak bisa menjangkau Jadi kayak bagus banget lah mantap Dan satu lagi kita tadi yang belum menyebutin adalah Jawa Tengah Jawa Tengah ku juga gila Gila banget Oke, nah berapa pemain yang menurut Afan menonjol di PON? Siapa aja yang menurut Afan tuh? Wah gila deh Yang kemarin sih pasti jelas Habib Habib Tito Haji Dia bisa cetak 44 poin Gila itu Di game pertama, tadi kita bahas Tid Gak gampang ya Di game pertama sebuah kompetisi Terus bisa langsung 44 poin Ya walaupun tingkatannya bukan di Liga Pro ya PON tapi menurut gue itu kayak luar biasa banget Jarang ada yang bisa di situ sih Melakukan itu ya? Siapa lagi? DKI sih mungkin bagus-bagus juga Cuman kan mereka lebih komplit ya Lebih merata ya Jadi gak ada yang menonjol banget gitu gak ada Cuman ya Bagir bagus Terus Patrick juga bagus Terus dari mana lagi ya? Jawa Timur juga Nomor 7 Jawa Timur Ya itu James ya gue dikasih tau Loren Gue juga baru tau itu juga Bagus Oke juga lah Agak kayak kecil-kecil Tapi berani banget James kalo nonton Kauti seneng Nomor 7 juga nomor gue di 2016 Oh iya 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 Sulawesi ada si Fernando Manang Sang Itu juga bagus banget Lompatnya tinggi Shootnya juga bagus Berpotensi lah buat generasi selanjutnya Ya ini kalo ngomong potensi artinya ini bagus buat basket Indonesia ya kedepannya ya Tapi gak bagus buat lawan kita Hahaha Makin bagus-bagus ya Makin bagus-bagus ya Makin bagus-bagus Jakarta Juara di tahun 2018 atau juara di tahun 2021? Ehm.. 2021 Menisfernya lebih banyak ya? Enggak juga Oh iya 2019 pelatih? Coach Jobel 2021 Milos ya? Coach Jobel Soalnya di tengah pandemik terus Terus habis itu susah Liganya juga susah Terus habis itu struggle-nya banyak banget Di 2021 akhirnya tapi bisa Juara itu kayak prosesnya panjang mati Oke Nonton diaskop atau main PS? Nonton diaskop Dua-duanya hobi Suka dua-duanya Tapi lebih suka nonton bioskop Main Mii game tapi kalo tiba-tiba ada film baru keluar langsung cabut dulu lah Iya Dika dulu atau juara lagi dulu? Juara lagi dulu lah Buat tabungan He? Juara lagi dulu Duh cukup Ya kalo bisa lebih lagi kan lebih siap aja Bagus ya ya Lebih aman ya Lebih aman lagi Oke iya siap Evan ini ada kosaki one on one Yeay Evan terimakasih udah mampir kesini Tas one on one Iya Bisa buat nonton nih Kalo makanan Oh iya iya udah He? Dari t-shirt podcast pemain cadangan Wih mantap Iya Dari katalog Lana Basket juga ada Wih Lana Basket Ada masker one on one Wih masker Iya Dan yang mampir kesini Nomor dua tiga Wih Evan Mantap Terima kasih Sebagai store ambasador dari Hoops Indonesia Ada hadiah juga pastinya Hadiah spesial nanti Dari Hoops Indonesia Siap Terima kasih Kau Gi Kau Gi gue juga punya sesuatu buat Kau Gi dong Eh asik Jersey musim ini kan Oke Ini jersey musim ini ya Jersey musim ini tapi yang putih Terus dipake di final game 2 Walaupun game 2 kalah ya Oh iya iya Tadi menangnya pake yang biru nih Iya 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 Aku tetep kasih Tapi gapapa menangnya biru Sepatunya kan Biru Tadi menang juga Ini jersey putihnya aku kasih ke Kau Gi Iya Semoga bisa jadi taman buat koleksi lah Iya lah Terima kasih Sekali lagi terima kasih kepercayanya Mau menyerahkan jersey ini Kau Gi akan simpan baik-baik Thank you Kau Gi Nanti Kau Gi minta tanda tangannya juga ya Boleh ya Van Sekali lagi terima kasih udah mampir kesini Sukses terus sama Thank you Kau Gi Van Ini ada pertanyaan dari seseorang Yang sebenernya dia Cuman Dia nanya serius Kalau misalnya di 5 on 5 Avan kebangga seleksi Jelas mau Tapi kalau di 3x3 Masih juga Gak masalah kan Gak masalah kan Selama itu membela Indonesia gitu Membela Indonesia Ini pertanyaan juga sama nih Ada banyak yang nanya di IG Jadi sebenernya udah punya pacar atau belum Temen lah gitu lah ya Temen lah Temen dulu ya Pelan-pelan lah ya Karena balik lagi Nikah itu satu kali seumur hidup Jadi segala satu orang dipikirkan dengan baik Dengan baik Jadi harus bener-bener mateng juga Kan kata Kau Gi juga Tadi tanya luar dulu Luar dulu ya Iya 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 Dadah Dadah Kan denger-denger nih Pelatih sekarang Coach Jobel Karena ini happy banget Iya soalnya ngomongnya lebih gampang aja Oke Gak kalau Coach Jobel udah lebih lama Jadi ya gue seneng dia balik lagi Gitu Asyuk. Minis playnya juga lebih banyak. Puji Tuhan. Hahaha.